Halo warga Bekasi, hari ini Temenjo Bekasi mau mencoba treatment di The Klinik Sumarekon Bekasi. Halo, perkenalkan nama saya Cindy, saya selaku marketing communication dari The Klinik Bitylos Fakti Bekasi. Saya Erina Resusi, saya selaku professional The Klinik Bitylos Fakti Bekasi. Untuk sub opening kita itu dimulai dari bulan Januari dan untuk grand opening kita itu di bulan April kak. Untuk lokasi sendiri kita berada di graha bulukur Sumarekon Bekasi, itu di blok GBB nomor 03. Lalu untuk jam klinik bukanya dari hari Senin sampai Sabtu di jam 9 pagi sampai jam 8 malam dan hari Minggu di jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Untuk pusatnya kita ada di Cipete dan ada cabang-cabang lainnya yaitu salah satunya ada di Sumarekon Bekasi, Bandung, Pik, Medan, Lombok, dan Kamingsun ada di Menteng. Kalau untuk treatmentnya sendiri di klinik Bitylos Fakti Bekasi ini ada estetik, plastic surgery, dental care, dan high care. Dan untuk treatment yang favorit di sini kita ada RF Body, 3D Beauty Vacation, itu terdiri dari filler, botox, dan thread lift. Lalu ada M-slap juga dan ada laser wajah. Sebelum memulai treatment, kulit kita akan dicek dulu kondisinya oleh dokter spesialis kecantikan. Setelah itu dokter yang akan menentukan treatment apa yang pas untuk kondisi kulit kita. The Clinic Sumarekon Bekasi ini memiliki 2 lantai yang dilengkapi dengan ruang tunggu yang sangat nyaman dan ruang-ruang treatment yang dilengkapi dengan fasilitas yang sangat modern. Nah, sekarang waktunya kita mencoba RF Body. Buat yang belum tahu, RF adalah kepanjangan dari radio frekuensi. Teknik RF ini adalah melakukan pemecahan lemak dengan menggunakan energi panas. Jadi lemak-lemak membandel di sekitar perut bisa hilang jika rutin melakukan RF. Nah, setelah RF Body selesai, sekarang waktunya kita melakukan perawatan laser wajah. Nah, sebelum laser, wajah dipastikan untuk bersih dulu dan terbebas dari makeup. Wajah yang sudah terbebas dari makeup ini kemudian dioleskan krim Anastasi. Guna dari krim Anastasi ini agar saat proses laser nanti tidak sakit. Krim yang hitam-hitam ini gunanya sebagai penghantar di saat laser nanti. Glombang laser bertujuan untuk meremajakan kulit, menghilangkan flek, terapi jerawat dan mengurangi minyak yang berlebih dari wajah. Jika dilakukan rutin, juga bisa untuk menghilangkan tay lalat, tato, sulam, dan lesi berpigmen lainnya. Buat yang masih ragu-ragu untuk mencoba laser, jangan khawatir karena laser ini akan dilakukan oleh dokter yang memang sudah berpengalaman. Nah, sekarang tim kami yang kedua akan mencoba RF wajah. Face Radio Frequency Treatment ini adalah perawatan untuk wajah dan leher. Tujuan treatment ini adalah untuk mengurangi kadar lemak di wajah, untuk mengencangkan kulit di sekitar leher dan wajah, dan juga untuk mendapatkan pipi yang lebih tirus. Nah, dengan teknologi yang sama, kita juga bisa melakukan Dark Circle Treatment. Treatment yang satu ini berguna untuk menghilangkan daerah hitam di bawah mata. Nah, kalau mau mata pandainya benar-benar hilang, jangan lupa untuk melakukan proses ini secara rutin ya. Halo, warga Bekasi. Sekarang kita berdua nih sama Ica udah selesai perawatan di bed beli ini. Nah, tadi kalau misalnya aku tuh perawatannya yang slimming di bagian perut, lalu juga laser di wajah. Nah, untuk slimming-nya itu kita bisa lakukan beberapa kali, mungkin akan lebih maksimal lagi. Dan untuk bagian wajah, lasernya itu untuk mencerangkan dan juga untuk mengecangkan. Berarti gimana, Jan? Nah, kalau yang aku itu dia RF wajah, jadi basic teknologinya sama, sama yang RF bagi. Gunanya juga sama untuk slimming bagian wajah supaya lebih tirus. Sama satu lagi Dark Circle. Jadi untuk menghilangkan, apa namanya, kerutan-kerutan di bawah mata, sama menghilangkan hitam-hitam di bawah mata. Jadi jangan lupa, ramahkan di The Clinic. Dan jangan lupa untuk follow di klinik.semarekon.bukasis That's all for today. See you on the next video.